Februari lalu menjadi bulan yang baik bagi pencari kerja maupun perusahaan di Amerika. Situs Indeed.com mencatat kenaikan permintaan dari perusahaan. Menurut Kepala Ekonom Situs tersebut yang berbicara lewat Skype, ada kekhawatiran bahwa banyak lowongan yang mungkin tidak terisi. Presiden Obama mengatakan retorika kampanye bahwa Amerika mengalami kesulitan ekonomi adalah keliru. Banyak lapangan kerja baru tercipta di bidang konstruksi dan perawatan kesehatan, tapi yang terbesar adalah pekerjaan berupah rendah di sektor retail dan layanan makanan. Pekerjaan sektor pertambangan dan energi menurun dan upah juga sedikit melemah. Jajak pendapat baru dari lembaga akuntan publik Amerika menunjukkan turunnya angka keyakinan berusaha mungkin membuat pengusaha lebih berhati-hati. Ketua AICPA berbicara melalui Skype. Tapi kekhawatiran bahwa perlambatan ekonomi global akan berdampak pada Amerika mungkin terlalu berlebihan. Laporan terbaru ini menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika masih memiliki ruang untuk tumbuh dan bagi para pencari kerja ini adalah saat terbaik. Laporan tenaga kerja ini dipantau ketat oleh Bank Sentral Amerika dan bila terus membaik, sebagian analis memperkirakan The Fed akan kembali bergerak untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan mungkin pada pertengahan tahun. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.